selamat malam selamat malam untuk teman-teman semua ya semoga selalu dalam kondisi sehat kembali lagi di kanal youtube saya jadi di video kali ini saya akan mencoba untuk berbagi informasi terkait perkembangan yang ada di platform lens ya nah jadi di platform lens ini saya cermati dia sekarang bisa kita pergunakan dengan menggunakan bahasa Indonesia ya nah jadi kita bisa cek di bagian apa namanya di bagian menu ini ya jadi disini ada tulisan paling bawah itu bahasa Indonesia nah jadi teman-teman bisa klik saja nanti bagian bahasa Indonesia ini sangat menarik ya karena di beberapa platform pencarian yang lain itu sebelum saya temukan platform yang mempergunakan bahasa Indonesia begitu jadi lens ini sudah menyediakan berbagai jenis bahasa tidak hanya bahasa Inggris begitu ya oke coba kita klik yang bahasa Indonesia ya apakah tata bahasa begitu atau penggunaan bahasanya itu bisa kita pahami ya oke jadi kalau dari sisi user interface-nya ini sama ya seperti yang bahasa Inggris begitu ya jadi teman-teman apa namanya bisa mengikuti gitu ya jadi tidak terlalu berubah untuk user interface-nya mungkin dari kata-kata disini itu disesuaikan dengan bahasa Indonesia begitu kemudian menu-menu disini juga menggunakan bahasa Indonesia juga nah ini menurut saya sangat baik ya sehingga sekarang kita di Indonesia itu bisa menggunakan platform lens ini gitu jadi artinya kalau teman-teman ingin menggunakan yang versi bahasa Indonesia silakan gitu ya oke jadi kita lihat disini di informasinya juga sudah berbahasa Indonesia jadi penjelasannya mungkin tata letaknya atau user interface-nya itu masih sama persis ya tapi informasi-informasi yang ada di platformnya ini semuanya sekarang sudah berbahasa Indonesia jadi seperti ini ya yang saya tebalkan ini jadi semua sudah berbahasa Indonesia nah ini menarik ya karena ini mungkin satu-satunya platform yang menyediakan kontennya begitu dalam bahasa Indonesia jadi kalau kita masuk mungkin di apa namanya ya kita ketik saja misalkan ya sustainability counting gitu kalau kemarin saya coba itu saya masih mencoba yang menggunakan kata kunci bahasa Inggris lah jadi teman-teman bisa coba ya kalau bahasa Indonesia seperti apa gitu ya kemudian kita pilih tanggalnya ya apa saja gitu ya kemudian bendera ini mungkin maksudnya ini adalah ID-nya begitu ya jadi apakah yang ases terbuka saya coba centang yang ases terbuka ada teks lengkapnya kemudian ada dikutip oleh patent dan seterusnya kalau teman-teman ingin centang gitu ya kemudian jenis dokumennya oh ini belum ya ini belum di belum diterjemahkan nampaknya ya oke jadi masih journal article itu masih bahasa Inggris book chapter itu juga masih bahasa Inggris conference proceeding article juga masih bahasa Inggris ini mungkin nampaknya lupa ya untuk diterjemahkan oke kita pilih yang journal article kemudian kita pilih cari ya nah begitu kita masuk ini nampaknya tampilannya juga sama ya nah mungkin kalau di versi bahasa Inggrisnya ini kan scholarly works result gitu ya cuma diterjemahkan mungkin hasil pencarian ilmiah tepatnya ya jadi mungkin ada masih beberapa terjemahan yang mungkin belum pas gitu ya tapi dari sisi tampilan menurut saya ini sudah sangat baik ya karena apa namanya semuanya dalam sudah dalam bahasa Indonesia gitu jadi baik dari filter-filter ini semuanya sudah bahasa Indonesia kemudian indikator-indikator dari filternya semua sudah berbahasa Indonesia gitu ya kalau kita klik disini juga ini juga sudah bahasa Indonesia ya seperti penulis-penulis kemudian mengutip karya cendikia mungkin maksudnya karya ilmiah gitu ya kemudian jumlah referensi oke kalau kita klik misalkan ini artikel ini apakah user interface-nya juga bahasa Indonesia oke ini masih ya apa namanya masih berbahasa Indonesia juga seperti disini sudah tertulis penulis gitu kemudian institusi apa namanya bidang studi ada bidang studi gitu ya kalau kita balik lagi misalkan ada bidang studi gitu ya kemudian tautan ke sumber lain jadi ini sudah berbahasa Indonesia semua ya nah mungkin yang kurang adalah abstraknya ini masih dalam bahasa Inggris ya jadi akan lebih bagus lagi kalau dia juga masuk ke bahasa Indonesia gitu ya dan mengutip patent referensi ini juga sudah berbahasa Indonesia oke jadi apa namanya tidak ada bedanya ya dari sisi user interface cuma memang ada beberapa terjemahan yang mungkin belum pas ya di dalam hal ini mungkin nanti akan diperbaiki oleh pihak lain sendiri jadi di menu-menu ini juga sudah apa namanya sudah berbahasa Indonesia juga ya oke seperti nama-nama aplikasinya kemudian mungkin ini guest maksudnya guest gitu ya cuma diterjemahkan menjadi tamu begitu ya mungkin ada yang belum pas lah untuk penerjemahan tapi nanti akan diperbaiki oleh pihak lensnya tapi dari sudut pandang saya ini sangat menarik ya mengingat apa namanya ini salah satu mungkin ya platform pencarian karya ilmiah yang menyediakan bahasa Indonesia meskipun ada juga bahasa-bahasa yang lain artinya bahwa pihak lens pun dia sudah berkomitmen ya untuk apa menyebarkan platformnya ini dalam berbagai bahasa sehingga tidak harus berbahasa Inggris meskipun nanti komunitas akademiknya itu belum apa ya belum terlalu paham bahasa Inggris dia akhirnya bisa menggunakan platform lens ini jadi saya sangat salut ya dengan pengembang dari platform lens yang dia menyediakan berbagai menu-menu kemudian tampilannya itu tidak dibedakan antara yang bahasa Inggris dan yang bahasa Indonesia jadi kesetaraan juga itu dipertimbangkan ya jadi ini sangat apa namanya menarik buat saya ya kalau di bagian analisa ini kan juga yang penting ya bagi kita sebagai user nah ini ini mungkin belum diterjemahkan ya bagian ini juga belum gitu ya mungkin nanti akan diperbaiki oleh pihak lens nah ini juga belum diterjemahkan ya scholarly works over time itu belum ada juga oke jadi mungkin ini masih dalam tahap pengembangan ya untuk yang bahasa Indonesia tapi dari sisi semangat dan keinginan dari platform lens ini pengembang platform lens ini jadi sangat baik ya jadi mereka juga menyediakan apa namanya platformnya untuk bisa dipergunakan khusus di bahasa Indonesia jadi ini sangat-sangat menarik sekali meskipun masih ada beberapa harus diperbaiki ya mungkin nanti bisa dibantu oleh apa namanya penerjemah gitu yang dari bahasa Indonesia begitu ya tapi dari sisi apa namanya tujuan ini juga sangat menarik ya sehingga lens itu bisa dipergunakan oleh berbagai pihak tidak hanya yang berbahasa Inggris saja begitu komunitas akademik yang berbahasa Inggris saja tapi juga komunitas akademik khususnya di Indonesia jadi ini cara lens untuk meningkatkan penggunaan platform ini di Indonesia begitu jadi kalau dari sisi user interface dari tampilan isi kemudian kontennya tidak ada masalah ya jadi tidak ada perbedaan begitu sama seperti lens yang berbahasa Inggris jadi sama persis tampilannya hanya bahasanya saja yang dibedakan begitu ya jadi ini menurut saya sangat baik ya pihak lens sudah membuat platformnya dalam bahasa Indonesia dengan kata lain mereka menginginkan pengguna di Indonesia itu bisa menggunakan platformnya juga jadi ini sangat sangat menarik nah kita tunggu lagi apakah ada platform-platform lain yang juga menyediakan apa namanya khusus bahasa Indonesia jadi disini penjelasannya sudah bahasa Indonesia dan seterusnya jadi ini sangat menarik pengembang lens itu juga sangat concern juga berarti ya memiliki komitmen agar platformnya bisa dipergunakan secara luas dan dari sisi bahasa mereka menambahkan berbagai macam bahasa sehingga komunitas mas akademik yang tidak mungkin atau belum mahir bahasa Inggris mereka bisa menggunakan platform lens ini dalam bahasa mereka begitu ya oke jadi demikian video ini jadi ini sangat menarik buat saya ketika kita menemukan salah satu platform pencarian yang menyediakan dalam bahasa Indonesia jadi disini ada bahasa Spanyol juga Perancis kemudian Portugis juga ya jadi ini sangat menarik buat saya ketika satu platform pencarian karya ilmiah menyediakan apa namanya banyak bahasa sehingga tidak terbatas dan platform ini bisa dipergunakan secara bebas dari berbagai jenis karakteristik komunitas akademik oke demikian video kali ini terkait dengan apa namanya platform lens ini ya dalam bahasa Indonesia jadi teman-teman bisa pergunakanlah lens ini untuk mencari mencari apa namanya karya-karya ilmiah ya sehingga pencarian atau teman-teman mencari karya ilmiah itu tidak sulit lagi dan bahkan ada yang sekarang dalam bahasa Indonesia begitu ya oke demikian video kali ini semoga bermanfaat semoga teman-teman bisa mencoba juga platform lens jangan lupa tuliskan kritik, saran, dan komentar ya di kolom komentar dan bagikan video ini jika dirasa bermanfaat ya kita akan tunggu perkembangan dari platform lens ini apakah dia nanti akan memperbaiki fitur atau menambahkan menu-menu atau ada user interface yang berbeda jadi kita tunggu saja sambil terus menggunakan platform lens ini oke demikian video kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua jadi kalau teman-teman sudah memiliki pengalaman juga silakan tuliskan di kolom komentar ya oke terima kasih telah menyaksikan video ini kita akan jumpa lagi di video berikutnya ya terima kasih terima kasih telah menonton